Pemirsa selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim hingga mendekati nol pada tahun 2024. Pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi Presiden, yakni berfokus pada pemberataan pembangunan dan perlindungan sosial. Presiden Jokowi Dodo telah membawa Indonesia ke arah perubahan besar yang berfokus pada percepatan kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan transformasi digital. Selama dua periode kepemimpinannya dengan visi yang jelas, Presiden Jokowi Dodo mampu membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan masyarakat dan mengangkat posisi Indonesia di kancah global. Di tengah tantangan ekonomi global, pemberitahan Jokowi Dodo berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim hingga mendekati nol pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenku Perekonomian, Ferry Irawan, dalam Forum Merdeka Barat 9 yang digelar secara daring. Ferry mengatakan angka kemiskinan ekstrim yang sempat naik akibat pandemi COVID-19 telah kembali turun bahkan di bawah tingkat sebelum pandemi. Pada tahun 2019, angka kemiskinan ekstrim berada di 2,7 persen, kemudian naik menjadi 2,25 persen pada puncak pandemi, tetapi saat ini berhasil ditekan hingga 0,83 persen. Pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi Presiden Jokowi Dodo yang fokus pada pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial, seperti pembangunan jalan, jebatan, pelabuhan, dan bandara di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, serta dengan adanya program perlindungan sosial, seperti program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai. Gitu pun dengan angka kemiskinan ekstrim, jadi kalau sebelumnya 6,18, ini kita sudah mencapai 0,83.